Dosen akhirnya tidak punya kesempatan untuk melakukan penelitian Karena lebih banyak mengajar Lu tau gue mengajar seminggu berapa jam? Tebak 5 jam? 6 jam? 2 jam Teman-teman dosen di Indonesia itu menghabiskan banyak waktu Untuk urusan-urusan administratif Termasuk juga untuk mengajar ya Dosen yang memiliki status sebagai pegawai pemerintah Itu tidak akan pernah bisa memiliki kebebasan akademik Soal dosen ini gajar Nah itu isu yang sangat amat penting untuk dibicarakan oleh para calon presiden Bagus gak pikiran mas Ganjar Soal gaji dosen harus tinggi agar lulusan terbaik itu bisa mau jadi dosen Sebenarnya ya gaji itu adalah salah satu indikator aja Tetapi kalau misalnya kita langsung mengejar ke indikator itu Itu akan menjadi sangat naif dan bisa jadi tidak menyelesaikan masalah yang utama Di dalam struktur institusi pendidikan kita Sama seperti naifnya beberapa universitas di Indonesia Yang ingin langsung naik ranking gitu kan Global ranking Peringkat 100 dunia atau 200 dunia gitu Tanpa melihat proses menuju ke sana Apa yang dibangun Lalu kemudian budaya seperti apa yang perlu diciptakan di dalam kampus gitu Nah ya saya pikir maksudnya Mas Ganjar baik ya Bahwa niatnya baik gitu loh Ya kan Tetapi kan kita bicara tentang sebuah masalah yang jauh lebih kompleks Daripada sekedar mengalokasikan fiskal negara Supaya dosen-dosen itu bisa naik gajinya sebesar 30 juta gitu Karena kalau kita lihat di negara-negara yang maju dalam arti kampus-kampusnya itu benar-benar produktif Dan kemudian punya nama dan reputasi tingkat global Gaji dosen itu adalah refleksi dari prestasi kampus itu Gitu Jadi kalau misalnya kita bandingkan Singapur deh Singapur Singapur agak sulit ya Karena 5 universitas di Singapur itu punya pemerintah semua Iya kan Tapi tentu ada mekanisme pasar juga disitu Cuma mereka memang punya standar gaji yang harus dipenuhi oleh universitas Dan disitulah peran negara masuk untuk membiayai Tapi kemudian setelah beberapa lama Akhirnya universitas ini kan bisa mengenerate revenue sendiri kan Sehingga gaji-gaji dosen Itu bisa juga didapatkan dari revenue yang didapatkan oleh universitas Melalui penelitian dan pengembangan inovasi Gitu Nah kita bandingkan di Amerika Di Amerika itu kan ada ribuan universitas Ada yang super elite gitu Seperti Ivy League Ada yang kerocok-kerocok gitu Banyak banget Banyak banget Kampus-kampus ruko ini juga banyak di Amerika Oh banyak-banyak banget gitu kan Ada orang-orang kampung gue kuliah di mana dulu bang Di Amerika gitu Gue cek Oh ruko sih Kennedy School di Harvard juga kampusnya ruko Oh iya ya Oh iya gitu ya Iya Nah kalau kita lihat kenapa kampus-kampus Ivy League itu bisa memberi gajian tinggi Tentu bukan karena dikasih oleh pemerintah gitu Bukan karena Karena mereka swasta Bukan karena Apa namanya Pemerintah federal Itu mengatakan Oke gaji dosen itu harus sekian gitu Tapi ada mekanisme disitu Dimana kampus akhirnya mau tidak mau Berusaha untuk produktif Dalam menghasilkan riset Inovasi Dan kemudian ini bisa diserap ke industri Dan dari situlah mereka generate revenue Iya kan Nah kalau kita lihat kampus-kampus negeri Itu kan juga keren-keren kan Salah satu yang terbahagia itu Michigan Universitas Michigan di Ann Arbor Lalu kemudian ada Ohio State University Lalu kemudian ada UC University of California Yang ada delapan Santa Barbara Itu bagus semua tuh Oh Berkeley Santa Cruz Davis UCLA Itu bagus semua tuh Barbara Santa Barbara Irvine Iya kan Itu bagus semua Pak Din itu Irvine ya UCLA kalau gak salah UCLA ya Iya kan Nah Mereka membayar gaji dosen Dengan jumlah yang tinggi Itu bukan karena subsidi dari Dari pemerintah negara bagian Enggak Tapi karena mereka mampu Men-generate revenue sendiri gitu Iya kan Apa yang membuat mereka mampu Men-generate revenue sendiri Ya koneksi antara Kebutuhan masyarakat Sama penelitian yang mereka hasilkan Nah itu yang perlu dibangun Jadi jembatan antara dunia inovasi Dunia riset Dan dunia industri Nah itu yang tidak terbangun di kita dengan baik Dosen akhirnya tidak punya Kesempatan untuk melakukan penelitian Karena lebih banyak mengajar Iya kan Lalu kemudian Antara kampus pun juga Antara kampus sama Sama industri Itu tidak ada Apa ya Jejaring Konektivitas Sehingga ya Kampus ya jalan aja Dan akhirnya revenue yang mereka Satu-satunya sumber revenue Yang mereka bisa dapatkan Itu adalah dari Uang kuliah Sekarang kan uang kuliah Bapaknya udah kaya Ya kan Pengusaha anggota agapensi Ya kan Masih minta beasiswa Keringanan Keringanan STP Dikasih pula Ada teman kuliah Keringanan Ke kampus Aik BMW Nah Sekarang kan Masih suatu Teriak-teriak Dimana-mana Karena apa UTK itu kan Uang UKT Uang kuliah tunggal kan Dan itu adalah konsekuensi Dari Apa Keinginan kampus Atau kebutuhan kampus Untuk menaikkan revenue mereka Dari mana Gimana caranya Prof Industri Dan lain-lainnya Lembaga lainnya Memiliki Konektivitas itu Gimana cara membangunnya Ya menurut gue sih Perlu streamlining Dari Lembaga pendidikan Dalam arti Harus ada Apa ya Metode yang Efektif Untuk membuat Dosen itu Dipatasi Jumlah Jam yang Dihabiskan untuk mengajar Gitu Apalagi di era sekarang Dengan Internet Dan teknologi maju Mereka sebenarnya Yang wajib-wajib Bikin aja video kan Jadi Sekarang kan Sekarang kan dosen-dosen Khususnya kita bicara tentang PTN aja lah ya Kalau PTN kan Jauh lebih kompleks gitu PTN gitu kan Nah Berapa jam yang dihabiskan Oleh setiap dosen Untuk mengajar Dalam satu minggu Itu bisa 15 jam 14 jam Lo tau gue Mengajar Seminggu Berapa jam Tebak 5 jam 6 jam 2 jam Dintu Tengah jam Tengah 2 jam Seminggu Oh iya Karena posisi gue udah agak Naik lah Iya kan Tapi Maksimal Maksimal itu 6 jam Maksimal 6 jam Maksimal 6 jam Seminggu Seminggu Berarti kalau 5 hari Ya gak 2 jam 2 jam amat Perhari tuh Emang Iya kan Kalau bisa Dirapel 2 hari Itu 3 harinya Free dong Gue waktu harus Mengajar 6 jam Gue taruh 1 hari Mamuk Mamuk deh Iya kan Dari jam 12 Sampai jam 5 Sore Besoknya udah tidur Tidur selama 4 hari Gak hanya 4 hari Nama hari Nama hari Berarti lu cuma kerja 4 hari Dalam sebulan Kalau ngajar ya Dalam konten ngajar nih Iya Iya kan Terus sisanya ngapain bro Tidur Enggak lah Ya kita riset Gue kesini ngapain nih Udah pak Ya riset lah Ya riset lah Tentang total Tentang total politik Dampak total politik Terhadap demokrasi Di negara-negara Asia Tenggara Iya serius Serius nih Jadi Abis itu Riset aja Ya riset aja Termasuk lu yang Waktu ke London Ke LSI Iya termasuk Ke IKN kemarin Iya IKN juga Ini bagian riset Jadi Gue lagi ngabisin Grand ini sekarang Gue lagi di Jakarta Ngabisin Grand Yang Yang Habis Tanggal 22 22 Oktober Nah ini gimana sistemnya Lu penelitian tuh gimana Jadi Tergantung sih Tergantung Apa namanya Bidang disiplin masing-masing Tapi Kalau gue di ilmu sosial Kebanyakan aktivitas riset kita itu Adalah fieldwork Ya kan Jadi kita melekan fieldwork Ke negara tujuan Atau tempat Dimanapun kita Meneliti Bisa di Singapura Bisa di Thailand Bisa di Amerika Bisa di Indonesia Kebetulan Ada dua proyek Yang sedang gue kerjakan Itu terkait Sama Permasalahan urban Di Indonesia Nah Makanya gue ada Grand yang gue bisa pakai Untuk Travel terus ke Indonesia Itu dari mana Grandnya Ada Ada yang dari global Dari luar Eksternal gitu Dari Banyak yang bilang juga Anda cari uang Enggak lah Ngapain gue cari uang Disini Karensinya kecil ya Bukan soal itu Memang Memang ya Skill Dan Apa Expertise gue itu Hanya bisa dilakukan di luar Gitu Iya kan Gue kesini paling buka podcast Kalau gue pulang ke Indonesia Paling bikin podcast Nyari adsense Nah itu Nah riset ya Kemudian akhirnya kita dapat grand Ya kita riset lah Tentu Tidak tiap saat kita melakukan fieldwork Ya kan Jadi fieldwork itu biasanya kita gendakan Biasanya pada saat-saat musim liburan Gitu Nghabisin dua bulan Tiga bulan Di tempat kita melakukan fieldwork Lalu pulang Lalu kemudian ya Ketika masa semester mulai Mulai berjalan Di hari-hari Dimana kita mengajar Itu kita menulis Menulis paper Itu laporan riset tadi gimana Kuitansi-kuitansinya segala macem Oh itu detail banget Lebih rigid Wah Satu cent pun Lu ditagi tuh Satu cent Singapura Lu bikin laporan Itu ditagi Gue pernah tuh Masukin laporan Ya kan Kelebihan 25 cent Dibalikin Dan membentuk Bitcoin No primacent Tapi ribet gak sih Ininya Kalau disini kan dosen-dosen ngeluh tuh Oh iya Enggak Tidak-tidak seribet disinilah Jadi Apa yang bikin ribetnya disini tuh Kalau teman-teman dosen bilang Apa ya Semuanya harus pakai Kuitansi Lalu kemudian Ada Ada beberapa Item-item yang tidak boleh Dan sebagainya gitu Nah kalau kita Kalau saya bandingkan Sistem budgeting kita Untuk riset Di Singapura Atau di NTU Di Indonesia Kita lebih fleksibel Lebih fleksibel Dan ada beberapa item Dimana Yaudah Lu kasih yang penting Angkanya tepat Angkanya akurat Kayak gitu Dan bisa Dan bisa gue ubah Dalam arti Alokasinya Kalau disini kan gak bisa Gak bisa Harus sesuai dengan Ya Plan Rencana awal kan Kalau kita ada Istilahnya variation Dan itu APNP ini ada Nah bisa Bisa diganti berkali-kali Gue mau berkali-kali Gitu misalnya Ada satu Alokasi yang tidak habis Gue pindahin ke alokasi yang lain Seperti itu gitu Jadi Kalau disini kan Rigid banget Dan laporannya Oh iya Jadi kan itu sempat Jadi keluhan dari para Nah itu dia Jadi akhirnya Teman-teman dosen di Indonesia Itu Menghabiskan Banyak waktu Untuk urusan-urusan administratif Termasuk juga Untuk mengajar ya Salah satu Yang menurut gue Yang gue dengar Dari teman-teman Disini Yang membuat mereka Yang menghabiskan waktu Mereka begitu banyak Yaitu Tiap tahun mereka harus Mengisi borang Iya itu Borang itu Gimana Untuk akreditasi kan Iya Tau gak Gue Di NTU Harus ngapain Ngepernanya sih Borang Gak ada tuh Borang-borangan gitu Terus gimana dong Eh tiap tahun Gue paling Untuk Masa evaluasi Ya Kan tiap tahun Kan kinerja kita Harus dievaluasi kan Dan evaluasi ini Penting karena Dia menentukan Apa namanya Jalur karir ke depan Sekaligus menentukan Bonus tahunan Iya Ya kan Itu Apa namanya Lembarnya itu Formnya itu Cuma tiga halaman Itu pun sekali setahun Itu pun sekali setahun Tiga halaman Tiga halaman doang men Itu pun Orang udah Karena udah tahun lalu Udah pernah ngisi Ya dia isi sembarangan aja Gak juga sih Udah ada polanya gitu loh Gak sembarangan juga Tapi udah ada polanya Ada polanya Nah misalnya ditanya Publikasi selama tiga tahun terakhir Apa aja Ya kan Kemudian Oh yang substantif aja Iya kayak gitu Ya kan Nah nanti Informasi detailnya Itu di Kasih link Dikasih link Gak perlu lampiran Gak perlu Gak perlu Jadi linknya langsung ke Orchid Iya Orchid kita kan Akun Orchid kita gitu Disitu Disitulah yang baru kita Masukin semua Info-info detail Mengenai publikasi kita Grade-nya dari mana Dan sebagainya gitu Gitu Jadi ekosistem ya Iya Jadi udah terintegrasi gitu Sistem informasinya Jadi Kita gak perlu mengulang Apa yang sudah lakukan Tahun sebelumnya Apalagi ngesi-ngisi Borang yang Ribuan halaman itu Emang ribuan ya bro Aduh segini nih Segini Akreditasi dosen Akreditasi Program studi Tapi kan semua Semua dosen kan Disibukan dengan itu kan Gitu Apa sih itu Ya dikasih akreditasi Sama Inilah Sama Dikti A B Dan itu menentukan Macem-macem gitu Saya tau gue Tapi gue gak terlalu Detailnya Tapi Itu yang Menghabiskan banyak waktu Jadi Kegiatan-kegiatan Administratif Yang tidak terlalu Relevan Tidak terlalu terkait Dengan tugas Mengajar dan Meneliti Itu yang perlu Dikurangi Kasian gitu Teman-teman dosen Dan Mas Anis Sudah punya Komitmen untuk itu Karena beliau Dosen Mantan dosen Lu Lu liatkan Lu liatkan Lu liatkan Lu Lu jadi Mentri Pendidikan Cukup sekali Terus apa Misalnya Komitmennya Soal apa Lu kalau misalnya Lihat kan Mas Anis Kalau ditanya Dan Kemudian Dia menjawab Itu cara menjawab Itu dosen banget Pakai framework Dulu Kasi ini Kasi teori Memang panjang Jadi manusia Sejak Nabi Adam Misalnya kemarin Di Ada yang tanya Mengenai Gimana proses Pengambilan Keputusan Kalau misalnya Begitu banyak Masalah yang muncul Kemudian Banyak kepentingan Sama Mas Anis Saya bilang Mari kita pakai Satu diagram Ada kuadran Ada empat kuadran Yang terdiri dari Apa namanya Sumbu X Sama sumbu Y Sumbu X nya Itu adalah Cara benar Dan cara salah Sumbu X nya Ya X nya Itu adalah Konsekuensi Negatif dan Positif Jadi Ini kuadran-kuadran Harus kita isi Itu dosen banget Iya ini Menteri-menterinya Mas Anis Kalau Mas Anis Jadi presiden Habis rapat kabinet Malah merasa Makin pinter Kuliah dulu Kuliah dulu Langsung publish Di jurnal Bukan bikin jembatan Malah bikin jurnal Kuliah dulu Kuliah dulu Eh Nt udah bikin review Belum Bikin PR Menteri-menteri dipanggil Misalnya Menterinya Mas Willy Willy Ada udah sering upset Bang Willy Iya Pak Saya mengurusi Daerah tertinggal Ini kayaknya Kajian literaturnya Masih kurang Coba diperbagi lagi Supaya orang-orang Yang di pedesaan itu Tidak termarginalisasi Ada mau saya laporkan Ke Pak Rektor Bang Surya Maksudnya Bukannya dia ketua yayasan Ketua yayasan Merangkap Rektor Suasananya kayak gitu Jadi Ini hari pertama Rapor kabinet Siapa yang mau jadi ketua kelas Ketua kelas kan Ya udah Tapi setelah kan Caimin Caimin Kan wapre Ketua kelas Saya juga ketua kelas Kajar lah Pak Anies Serius kayak ngapain Pak Anies Depan pendukungnya Depan temennya Lu Kalau di Singapura Gak ada masalah ya bro Dengan Apabila Ada dosennya Yang beraktivitas politik Praktis Selama tidak Di dalam negeri Oke Tapi jadi caleg Ada juga Kata lu tadi Kawannya Orang Singapura Oh orang Singapura Iya kan Orang Singapura Berpolitik di Singapura Gak ada masalah Oh gak ada masalah Gak ada masalah Dia dosen terus nyaleg Dia dosen Di sosiologi NUS Nyaleg Di partai oposisi Dan kalah Kembali jadi dosen Dan pangkat tetap naik gitu Karir oke oke aja Karir oke oke aja Gak ada masalah ya Gak ada pembentukan gaji Gak ada ya Gak ada Sini udah panceng Tetapi Kalau misalnya orang asing Yang berpolitik di Singapura Itu gak boleh Ya kamu mau mencampur Exactly Enggak Walaupun dia politiknya Dari negaranya sendiri Iya Pernah dengar gak Berita Ada Teman tahu Samara itu kan Eh bukan ya Amalia Amalia Iya Amalia masih ingin Ditahan di Canggih Ketahuan Oh mau fundraising Iya Soalnya Ke orang-orang Indonesia Yang ada di Singapura Iya itu gak boleh Iya Si Aino Najib Juga pernah cerita Gue waktu itu Bikin pengajian tuh Susah banget Di Singapura kan Karena dicurigai Enggak juga sih Pengajian yang di rumah-rumah Kalau gak salah tuh Kumpulin orang Untuk Keagamaan Yang bisa jadi Berpotensi Tergantung skalanya juga Iya Iya kan Iya bikin Tablik akbar Nah Oh ya iya Itu cari gara-gara Apalagi nutup jalan Jangan kan Jangan Nutup HBD Iya Iya kan Jangankan itu Jangankan Apa namanya Tablik akbar Iya kan Khotbah Jumat Itu harus Dapat approval Oh gitu SKB 3 Menteri juga Khotbah Jumat Harus dapat approval Makanya Khotbah Jumat Sana itu pakai teks Approval ke Koramil setempat Adalah lembaganya Ada lembaga 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 MUIS Oh tuh gak boleh tuh Ada pesan-pesan politik tuh gak boleh tuh Harus dibaca dulu Dia proof Seharus sebelumnya Makanya kalau kita datang Ke khotbah Itu pasti Katibnya itu Baca teks Oh gak bisa improve Improve Dan Kita lihat screen Ada itunya gitu Tekstnya Tekstnya gitu Gak bisa ngelawak-ngelawak Itu gak bisa Gak bisa Gak ada Kayak UAS gitu Kesana gitu Oh iya UAS ya Kena ya kemarin Kesana ya Karena berpotensi Tidak pakai teks Enggak jika Enggak Karena Kalau itu sih Pasti tidak pakai teks Tapi kan Katanya karena Ada Video Youtube Dimana dia Menghalalkan Bombunuh diri Di Israel Dan kita tahu Singapura itu Teman baik Israel Gitu Elite global Nah kembali ke soal dosen tadi Oke Ini sebagai Akhir-akhir Diskusi kita Soal Kita lihat Berarti Persoalan gaji itu Bukan satu-satunya Itu konsekuensi Konsekuensi ya Aja dari satu Gak bisa jadi Pulling factor Menurut Gak bisa Di konsekuensi aja Apa sih Karena Kampus itu Tidak akan bisa Sustainable Oke Iya kan Suntik terus Suntik terus Suntik terus Suntik terus Ya udah Sekarang suntiknya Dari mana Ya kan Mau dari Budget IKN Gak mungkin kan Budget jalan tol Mau Iya Dan R&D itu Tapi kan R&D kita Udah telat sekali Gak ada kata telat Sebenarnya Karena kan dunia ini Jalan terus kan Pasar itu bergejolak Kebutuhan itu Akan muncul Ada kebutuhan-kebutuhan Baru Dimana Kita bisa masuk Dan juga Kebutuhan lokal Jadi memang Berarti solusinya Mas Ganjar Untuk menarik Itu gak masuk akal Bukan tidak masuk akal Tidak cukup Tidak cukup Terlalu Basic Ah betul Iya Pada ujungnya Konsekuensinya Juga orang akan Membuat gaji yang besar Iya Kalaupun itu Orang pengennya juga itu Iya Dampaknya cuma satu aja Dia akan mendapatkan Vote Dapat dukungan doang gitu Dengan janji itu gitu Tapi tidak menyelesaikan masalah Masalah fundamental Dari sistem Pendidikan tinggi kita Itu Bisa kita bilang Sebuah Populis Campaign Iya Pasti Itu Macuk Sebagai Janji Populis Tapi Lebih spesifik Ke kalangan dosen Kemakan gak sih Dosen Nama janji Populis I don't think so Tanya aja dosen Mereka percaya gak Gitu Iya ya Karena kan dosen ini kan Adalah kelompok populasi Yang kritis juga gitu Pasti mereka tanya Lu ambil duit Dari mana dulu Kasih gaji gue 30 juta per bulan gitu Yang mana nih Mau di Kesampingkan gitu Iya kan Karena kan fiskal kita kan ketat banget Iya Iya Ruang untuk Otak atiknya gak banyak Bener Bener Nah Nah Bagaimana sih Kultur universitas Pendidikan tinggi Yang harus dibangun Sehingga Peluang-peluang pendanaan yang sustainable Itu bisa Didapatkan gitu Kalau kita dengar Dosen Harvard MIT Gitu misalnya Itu bisa punya Project research Yang Belasan tahun gitu Gak berhenti-berhenti Gue bilangin ya Dosen Harvard Apa Kampus I feel like Seperti Harvard MIT Princeton Dan sebagainya Itu merekrut dosen Ya Yang memang sudah punya potensi Untuk membawa duit Hmm Bukan mereka yang diberi Kesempatan untuk mencari duit No way Harvard itu Paling suka Paling suka Ngebajak dosen Yang kemungkinan besar Akan jadi pemenang Nobel Karena duitnya banyak Jadi begitu Dia mereka dengar Oh ini Bakal dapat Nobel nih Kira-kira 2-3 tahun Potensi Tarik Ya kan Begitu jadi dosen Harvard Dia dapat Nobel Harvard yang dapat nama Itu permainan kampus Di Amerika Seperti itu Oh jadi memang Dia akan cari orang Yang punya potensi Fundraiser Exactly Ya iyalah Bukan dinda-dinda Ini ya Bukan Kan itu yang gue kritik juga Di tulisan gue tuh Iya betul-betul Iya kan Benar Iya kan Karena Tradisinya di kampus ini Harus Organisasi Masih 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 A gitu Misalnya kan Dosen-dosennya itu Semua Mendatangkan duit Belum tentu Tapi mendatangkan suara Udah pasti Ada satu faktor Ketika lu Ketika lu Apply Untuk posisi Mengajar Di kampus-kampus Terkenal lah ya Tidak hanya di Amerika Tapi juga di Singapura Di Eropa Dan sebagainya gitu Ada satu pertanyaan Ditanya Pasti setiap kali Lu di interview Untuk job itu gitu Apa cara anda Untuk mendapatkan dana Dan membawa masuk ke kampus Pasti ada pertanyaan Pasti ada Lu di NTU juga Oh iya Lu jawab apa Sangat Boleh di share gak Di sini jawaban Nggak lah Nyopet Inja-inja Hei Dinda Kalau ingat lu Berarti ya Dinda Dinda rampok lu tuh Minta dulu Yang jelas Ketika gue dikasih tenure Sebelum gue dikasih tenure Gue udah bisa menunjukkan Bahwa gue Bawa funding Di atas satu Di atas satu Satu apa nih Satu juta Singapura dollar Singapura dollar Ke NTU Itu sebelum masuk Enggak Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk dan kemudian Sebelum gue dikasih tenure Tenure tuh Lu tau gak Sistem tenure Jadi kan Kalau kita membangun karir Di kampus Seperti di Amerika Lalu kemudian di Inggris Lalu kemudian Singapura ya Ada namanya tenure system Jadi kita mulai karir Sebagai assistant prof Assistant professor Itu biasanya Masa kontrak Ya Pertama 4 tahun Kemudian kontrak kedua 3 tahun Nah ketika kita selesai Masa kontrak pertama 4 tahun Ya kan Nah lalu masuk Kontrak yang kedua Nah kita harus Menunjukkan Bukti Ya Bahwa kita itu Sudah menjadi scholar Atau seorang peneliti Kelas dunia Dilihat dari produktivitas Dia Meneliti Grand Apa namanya Kualitas dia mengajar Publikasi dia Di jurnal-jurnal terkenal Dan jumlah Grand Yang berhasil Dia dapatkan Ya kan Kalau misalnya itu Memenuhi Lu dikasih Tenure Tenure dalam arti Lu Nah betul Jadi Lu Mendapat promosi Dari assistant Menjadi associate professor Associate tuh udah tenure Iya Lalu kemudian Mendapat kontrak Jangka panjang Sampai lu usia Pensiun Jadi associate professor tuh Udah tetap Udah tetap Sampai pensiun Umur berapa pensiun 65 65 Sama lah ya disini Sama sama Tentara yang muda Situ 40an Udah pensiun tentara Di Singapura Oh iya karena Makan Baru lagi Tentara disini Juga Panglima Nah itu kan Jadi Nah setelah lu dapat associate Tinggal Lu nurusin aja Pekerjaan lu Supaya bisa dapat Full professorship Iya kan Nah Tapi yang krusial itu Adalah masa dari Asisten menjadi associate Karena Di NTU Rejection rate nya Itu sampai 30% Banyak yang Oh gede banget Oh banyak gitu Lu berarti ini Termasuk yang Beruntung Melewati seleksi alam Ada teman gua Ya Orang mana Orang Hongkong Alumni California Tech University Lu tau gak California Tech Apa Caltech itu apa ya California Institute of Technology Iya kan Orang sipil Orang Hongkong Dia dosen sipil Dia udah bawa funding Bawa grant itu 5 juta Lebih gede Lebih gede Publikasinya keren Ya kan Kemudian teaching nya Bagus banget Dia pernah share ke gua Ya ini ya kan Teaching evaluation nya gitu Dan Dia apply untuk tenure Dan gua udah yakin banget Wah ini Masih dapat Eh Ditolak men Apa Kita gak tau Oh gak ada yang tau Gak ada yang tau Tolak Kasian banget Akhirnya dicabut kembali ke Hongkong Jadi Dosen disana Tapi memang Di engineering school itu Gila banget Di NTU itu Oh karenanya 5 juta itu juga gak gede-gede Oh iya Buat yang jenis Oh iya Kalau sosial tuh Aduh Paten kali ya Dinda Iya Kalau sosiologi Iya itu udah kayak raya banget Tapi kalau untuk biomedicine Biotech kayak gitu Maaf Elektro Computer saya Uang receh gitu Iya Iya betul Kayak gitu Jadi memang sangat ketat Kompetisi internalnya Ini yang dihidupkan Sebenernya Iya betul Tapi sebenernya kita tidak berkompetisi Sama satu sama lain Dengan dosen gitu Tapi Proses seleksinya itu Yang Benar-benar ketat gitu Kenapa Karena Menurut NTU dan Universitas Punya Nama lah ya Begitu gue Pecet satu orang Atau Begitu gue Menolak Memberikan Tenyer ke satu orang Akan ada 100 orang yang Mendaftar Gitu Karena kan sekarang Terjadi Oversupply PhD-PhD Khususnya dari Amerika Serikat Banyak banget Setiap kali kita buka Hiring Di NTU Itu yang ngantri Yang apply Itu lulusan-lulusan Dari mereka itu Banyak banget Gitu Ya karena mereka Trust dengan Ekosistem Pendidikan Pendidikan tinggi Di Singapura Betul Ya karena memang Evaluasinya fair Semuanya fair Ya Terjadi secara Meritokratik Betul sekali Gitu Jadi mereka Nggak melihat Bahwa nama belakang Gue Amir Gitu Ketika menerima Lamaran gue Pokoknya Nggak melihat Oh publikasinya Ini Seperti ini Kemudian potensinya Untuk membawa Grand Sekian Nah itu Gimana memvalidasi Orang ini Beneran Seperti yang dia omongin Akan membuat Potensi pendanaan Nah itu kan Dilihat pada saat Dia menjadi Asisten profesor Makanya kan Dikasih kontrak Dalam jangka pendek Itu kan Berapa tahun Empat tahun Empat tahun Itu pendek Panjang itu kali bro Buat kita mah pendek Oh di Singapura itu Empat tahun itu pendek Pendek Sini ngajar empat tahun aja Orang banyak yang jadi politisi Habis itu Kelamaan Lama banget Bos Dosen Ya dosen baru Ketika dikasih Kontrak empat tahun Itu selama empat tahun Dia nggak bisa tidur nyenang Oh gitu Empat tahun itu pendek Pendek Gue kira 6 bulan Setahun gitu Jadi pendek Setelah itu Setelah dia melewati Masa kontrak pertama Dikasih Kemudian masa kontrak kedua Tiga tahun Lebih pendek lagi Ya kan Nah pada masa kontrak kedua Dia harus Apply untuk mendapatkan tenure Disitulah dia ngumpulin Untuk menjadi asosiat Tapi kalau misalnya pada tahun ketiga Pada masa itu Dia gagal Ya kan Udah Bye bye Karir selesai Karir selesai Cari aja tempat lain Silahkan Ternyata Anda tidak lulus seleksi Disini Seperti itu Kita tuh di Indonesia Ada gak sih Enggak ada Karena kan begitulah masuk Karena kan pegawai negeri kan Maksudnya Ya pegawai pemerintah gitu Nah itu yang perlu diubah Iya Dosen Yang memiliki status Sebagai pegawai pemerintah Itu tidak akan pernah bisa Memiliki kebebasan Akademik Yang sempurna Independensi Iya betul Iya Lu gak bisa jadi peneliti Yang produktif Dan kreatif Kalau lu Tidak punya kebebasan akademik Padahal Bisnis modelnya akademisi Itu ya di independensinya Exactly Bener Bukan Yang ngikut-ngikut Atasan Itu kan Bisnis modelnya prajurit Sama Birokrat Jadi gak bisa gitu Dosen diperlakukan Seperti pegawai Pemerintah Atau pegawai birokrasi Karena kan pegawai Birokrasi itu kan Rutinitas kan Yang dilakukan tiap hari kan Sementara dosen itu kan Selalu melakukan eksplorasi kan Bidang-bidang baru Masalah-masalah baru Kemudian proses Riset itu kan Penuh dengan risiko kan Risiko gagal Dia harus mengulang lagi Dan sebagainya Makanya dia harus diberi Kebebasan Untuk melakukan itu Iya Dan kebebasan akademik Itu didapatkan dengan Mengurangi beban mengajar Iya kan Dan kemudian Mengurangi Intervensi-intervensi politik Iya Jadi masalah ini Kompleks banget Sangat kompleks Iya jadi memang Apa yang disampaikan Mas Ganjar itu Benar Tapi tidak cukup Tidak cukup Iya betul Iya Kayak Jadi lu kayak Misalnya bangun rumah Yang ditawarin itu Gagang pintu doang Gue mau cari metafornya Bagus banget Bagus banget Metafornya bagus Gue mau ngomong itu Tapi gue lagi mikirin Apa metafornya ini kan Iya kan Gembok doang Iya kan Iya Ini teman rumah Ini gembok Solusinya Iya benar Setuju gue Di tulisan gue yang didetik Benar Gue suju banget Gue suju banget Omongan gue juga Kira-kira gue mau cari metafor Gue pinjam Silahkan Prof Asum Gembok Gembok Iya Ini masalah kompleks banget Sebenernya Iya Masalah yang sangat kompleks Dan Gaji itu ya gembok aja Benar Gagang pintu Betul Gagang pintu masih Masih nyambung bro Kalau gembok kan bisa Oke terima kasih Prof Asum Dengan diskusi hari ini Mencerahkan Sampai jumpa lagi di Total Poetic berikutnya Sampai jumpa lagi di Total Poetic berikutnya